Pemirsa kesana, jenazah ditolak bumi ternyata benar-benar pernah terjadi, bukan cerita fiktif, bahkan terjadi di masa Rasulullah SAW. Peristiwa ini termaktub dalam kitab Sohih Bukhari dan Sohih Muslim, sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Kisah ini tentang seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia telah membaca dan mempelajari kandungan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan di kalangan sahabat sendiri, orang yang sudah seperti ini, dianggap sudah punya kedudukan yang tinggi. Orang tersebut akhirnya berhasil menjadi salah satu penulis wahyu Rasulullah SAW. Hingga suatu saat ia tidak mentaati apa yang diinstruksikan oleh Rasulullah SAW. Rasul memerintahkannya untuk menulis, Ghafuran Rahiman. Ia malah menulis, Aliman Hakiman. Rasulullah kembali memintanya menulis wahyu yang beliau sampaikan. Tapi orang tersebut menulis tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hingga puncaknya ia mengatakan akan menulis apapun yang ia sukai. Ia pun kemudian murtad dan melarikan diri bergabung dengan penganut ahli kitab lainnya. Sampai di tengah-tengah mereka, ia memfitnah dan menjelekan Nabi SAW. Ia mengatakan bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa, semua yang ia ketahui berasal dari apa yang aku tulis untuknya. Tak lama kemudian, ia pun mati. Teman-teman dan para kerabatnya menguburkan jenazahnya. Ternyata keesokan harinya, jenazahnya sudah berada di luar kuburnya. Ternyata, bumi tidak mau menerimanya. Bumi memuntahkan kembali jasadnya. Teman-teman dan kerabatnya yang menyaksikan hal tersebut menuduh bahwa Muhammad dan para sahabatnya lah yang melakukan itu. Karena tidak terima dengan perlakuannya terhadap mereka. Akhirnya mereka pun menggali lebih dalam lagi. Namun keesokan harinya hal yang sama terjadi. Jenazahnya kembali di luar. Bumi mendolaknya. Mereka kembali menuduh bahwa semua itu gara-gara Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun menggali lebih dalam lagi lalu menguburnya. Dan hal yang sama terjadi lagi. Akhirnya mereka sadar bahwa tak mungkin hal ini dilakukan oleh Muhammad dan sahabatnya. Ini adalah hukuman dari Allah kepadanya. Akhirnya, jasad tersebut dibiarkan tergeletak begitu saja karena tidak bisa dikuburkan. Nah pemirsa, sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.